Hai semua dalam video ini saya akan mengesat saya membuat resep yaitu matumongso ini dari tape ketan dan juga nanas cara membuatnya sangat panjang jadi videonya juga agak panjang ya dulu pertama yang saya lakukan itu membuat tape nah ini tapenya dari tape ketan tapi percaya nggak percaya saat membuat tape itu harus mengikuti mitos dan memang terjadi oke saat membuat tape pastikan Anda tidak datang bulan terus rakinya dijemur dulu dan saat ngeragiin tapenya pastikan ketannya itu udah udah betul-betul dingin dinginnya secara alami yaitu jangan dikipasin jadinya contoh kalau masaknya pagi ngeragiinnya malam dan pastikan sebelum ngeragiin mandi dulu dan dan saat nape selama proses nggak boleh marah-marah ya nanti tapenya nggak manis 6 mau tapi manis ya kalian harus manis setel pertama yang saya lakukan yaitu mengiketan satu kilo udah saya rendam semalam terus ditiriskan Hai dan akan saya kukus saya pakai kukus elektrik kalau ada ya kukusan apa aja ya yang bentuk matang nah ini akan aku taruh di sini dulu nah ini udah disiapkan kukusannya tuh aku kukus setengah matang ini dalamnya udah ada airnya setengah matang dulu nanti dikembang nah gitu aja nah setelah beberapa menit sekitar 20 menit ini tapi tiap kukusan beda-beda udah berasnya tidak tidak seperti wujud beras ya akan saya angkat dan aku pindahkan ke sini nih terus disiramin dengan air sampai bening hai 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 bilas di air Hai apaikan dapurku yang guna banget ya Oke nah ini dibilas di air gini sampai airnya tuh bener-bener bening mbak saya juga gini kalau masak banyak sekali waktu mutik kemarin tuh diguyurin di air terus lakukan diterusnya kamera di depan saya tuh airnya udah bening nih udah cukup tuliskan sebentar Hai tuh biarkan airnya netes dulu hai 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 nah sekarang kembalikan lagi di kukusannya dan di kukus lagi sampai matang Hai kena nih di kukus kembali Hai dan ditutup pastikan airnya cukup jadi saya tambahin dulu hai 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 kukus sampai matang hai 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 udah oke deh tunggu sampai nanti nah ini ketanya sudah matang saya angkat hai 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 dan disini udah aku siapkan loyang nah ini ketanya karena kutingin kan disini biarkan dingin secara alami ngerakiannya nanti malam ini saya ngukusnya aki ya jadi dinginnya itu secara alami tidak dikipasin hai 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 Oke biarkan adem ya Hai jangan dikipasin biarin aja gini sampai nanti malam Hai Oke ini tengah malam ini raki nya tadi saya jemur cukup tiga saja akan saya parut Hai ini baru biar rata ya biar halusnya tuh Hai nah ini dah kelar ini sisanya akan saya simpan dan tutup rapat Hai dan biar halusnya rata ini saya ayak dulu rakinya ya misalnya sebagian ada yang nggak hancur kalau gini kan rata ya halus semua tuh jangan tergesa-gesa oke ini dia bergerindu kan jadinya saya giniin biar halus tuh terus oke kelar sekarang sekarang saya tambahkan gula pasir cukup tiga sendok makan Hai campur rata oke ini siap diragiin di ketannya Hai ini ketannya udah siap dan juga piring besar karena saya nggak punya panci ya nah ini saya tuang ke sini nih entah oke dibikin tapenya dulu udah dingin nah sekarang akan saya mulai nih siur tabur sedikit dulu lalu diaduk 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 tengah malam ini jam berapa ya jam 8.30 malam harus rata oke oke terus videonya kupos dulu ya biar nggak kepanjangan soalnya nanti bikin kuenya juga lama nah ini sementara saya tuang kesini dulu saya mau pakai nyampur satunya terus nanti saya jadikan satu maklum nih perapotannya apa adanya bentar saya dituang kesini nih oke pelan-pelan akan saya lanjutkan sampai habis habis ini dicampur semua jadi satu aduk aduk lagi aduk-aduk nah ini udah sekarang yang tadi yang adonan pertama tuh saya jadikan satu nih biar rata oke aduk terus ya sekiranya rata ya rakinya nggak ngumpul jadi satu gitu saya puas dulu video nih oke udah kelar dan nyimpannya saya pakai tap away kotak yaitu saya lapisin dengan kertas baking 7 ini bisa didapat di Indonesia juga karena made in jerman tapi dijual di Indonesia nah ini karena nggak ada daun ya udah gitu aja oke sekarang akan saya masukkan kesini ini kalau nggak ada ini ya Mak simpan aja dalam panci ya kalau ibu saya mah ada panci kayak gini masuk semua biar penuh nih udah jadi satu kotak oke udah kalau gitu cukup jadi satu kotak karena kututup atasnya nih ditutup disimpan di suhu ruang selama dua hari tergantung udaranya ya jangan dibuka di suhu ruang itu ditutup biar gelap aku tutup aku taruh di atas selving gini aku taruh udah biarin aja gitu tunggu dua hari nah setelah dua hari nih tapenya udah mateng tapi semalam udah aku makanin sebagian tuh oke baunya sudah betul oke nah ini sekarang karena aku siapkan nanas ini nanasnya saya pakai nanas besar ya mau dikasih sedikit juga oke tapi yang penting kan ada rasa nanas nah ini akan aku potongin kupas dulu nah ini nanasnya udah bersih kan mata-matanya udah hilang eh mata-mata nah ini akan aku belah terus nanti diparut tapi artinya nih dihilangin tapi jangan ngilangin artiku ya udah kayaknya manis banget tuh artinya dibuang gini itu kan kelihatan ya enggak tadi nanti akan aku timbang ya biar tau berapa gram gitu oke bentar nah ini aku timbang nanasnya berat 1 kilo 200 200 gram 1 kilo 200 gram ya bersih tinggal marutnya saatnya marut di sini ada 2 parut yaitu parut model puno nih saya punya juga tapi enggak pernah saya pakai saya marutnya pakai ini mixer tuh oke sekarang akan aku parut ini sebetulnya bukan mixer ya dan prosesor kita akan memasukkan ini terlalu penuh aku pindahkan dulu berapa ini kecil sih oke kita keluarin dulu langsung langsung aku tuang ke panci ini buat sele langsung lanjutkan nah ini selenya tuh jadi gitu tuh 1 kilo 200 gram nah ini aku masak dengan api kecil sampai susut dulu baru ini tambah santan kara pakai dua kotak biar gampang dan juga gula pasir gula pasirnya setengah kilo tapi nya pakai sekilo ya nah ini gula pasirnya saya cari yang agak kuning biar nanti jadinya agak kecoklatan oke kalau di Indonesia kan gula pasirnya agak kuning ya makanya saya cari yang agak kuning di sini soalnya gula pasirnya putih sekali jadi saya cari yang kayak gini nah oke sekarang saya lanjut terus nanti setelah agak menyusut sedikit masukkan ini gula pasir sama santan di masa sampai tua gitu nah ini saya mau nyuci itu mesinnya tadi saya kecilkan apinya agak menyusut nih sekarang saya akan masukkan gula pasirnya gula pasirnya 500 gram kelihatan banyak ya tapi udah ditimbang kok oke dimasak terus masak terus santan 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 kara saya pakai 2 2 kotak 1 kotak isi 200 ml nah ini kan kental sekali ya jadi ini dimasak yang lama sampai benar-benar tanak dan tua ini tadi aturan gula putihnya separohan ya yang separoh gula pasir putih yang separoh gula pasir ini kalau nyarinya yang agak kuning dikit ya susah sih kalau gula mayoritas putih semua oke udah dimasak terus gini bisa disambil nyambi kalau masih masih cair gini ntar kalau udah kental tuh nah ini kasih sedikit garam sedikit garam tuh dikit aja soalnya saya bikinnya kan juga gak banyak kalau di kampung biasanya tuh bikinnya 9 kg tuh pakai wajan besar sekali nah ini tapenya gak usah gak usah ditiriskan gini aja nanti masuk badeknya juga masuk kan itu rasanya ya rasa dari badek badek tuh tuh kuahnya airnya dari tape ini terus aja ditunggu sampai benar-benar kental tuh udah mulai mengental tuh dan tua sekali-kali diaduk ya biar bawahnya gak mengendap nah ini udah hampir satu jam ini udah mulai kental sekali kan jika meletup-letup gini biarkan terus tapi kecilkan apinya biar itu biar meletupnya tidak terlalu keras dan bisa masaknya lebih lama kalau lebih lama kan kuenya awet nah terus aja dimasak tuh udah kental sekali sekarang akan aku masukkan air air tapenya aja tapenya ntar nah ini air tapenya jangan dibuang harus dipakai jadi rasa itu ada nah aku masak dulu nah tapenya nanti oke tapenya nanti masukkan ini ini masak terus sampai benar-benar kental oke videonya saya pause dulu kembali lagi nanti udah 1 jam dan minyak dari santannya itu udah kelihatan keluar ya di pinggir-pinggirnya tuh jadi ini sekarang tapenya akan aku masukkan mau masukin tape eh masih ada airnya ya udah ini aku masak lagi ya tak kasih waktu 10 menit lagi nih biar air tapenya dimasak dulu nanti lagi ya dirala nah ini udah 1 jam lebih nih sekarang masukkan ke tapenya nah jika temen-temen bikinnya banyak sekali ya otomatis masaknya lebih lama juga nah ini habis ini saya masak 1 jam biar tanak nanti lagi jadinya legit sekali sekarang udah semua tuh habis ini tape ketan sekilo oke diaduk terus dengan api sedang biar tanak nanti jadinya legit sekali oh iya tadi lupa mau ngomong kalau ketannya sebelum dimasukkan dicobain dulu manisnya udah belum kalau agak asem lebih enak agak kecut gitu ya ketannya agak kecut gitu kalau kurang manis suka manis ya tambahkan gula oke nah akan aku masak terus tunggu ini sekitar 1 jam ya tunggu nanti ya diawasin terus takutnya kosong nah ini penampakan setelah 30 menit dimasak tapenya ini lanjut terus sampai bener-bener pekat dan tanak oke saya lanjutkan nanti ya videonya nah ini penampakan setelah 1 jam tape masuk ini 1 jam nah jadinya ini total udah 2 jam lebih nih saya masak lumayan capek untungnya anak suami lagi libur ini nanti belum ngeditnya lagi belum bungkusnya belum balas komen mungkin kadang kalau ada wifi ini saya lagi curhat juga oke saya masak terus nah ini bagian yang menegangkan nih udah mulai berat pengaduknya apalagi kalau bikin banyak tuh tuh pengaduknya pakai itu pengadukan buat ngedit nah yang ini udah 1 jam setengah jadi total saya memasaknya aja ini ya dari awal sampai akhir ini udah 2 jam setengah ini cuman ketan sekilo ini udah mulai asik banget dah tanak ini lengan juga portal lengan rasanya mentengal nih oke terus oke ini udah udah tanak sekali dan udah berat nih akan saya pindahkan ke loyang ya bukan loyang lah di kotak terserah mau dimana panci juga boleh nah oke dah ini saya juga udah capek terima kasih ya siapa tahu dapat jempol banyak nih soalnya kerjanya juga banyak nih yang kasih jempol terima kasih dapat kejub dari saya nih hmm oke terima kasih minta taruh di kotak dulu ini saya siapkan kotak colasin dengan kertas bikini sebelumnya biar tidak tidak melapak di bawah kalau enggak ada ya pakai dalam pisang aja tapi disini dalam pisang mahal nah baking salon ini bisa buat checking buat macem-macem ya ini ada dari buatan Jerman dijual di Indonesia jika pengen nyari hubungin temen saya di Facebook beliau tinggal di Jakarta oke ini saya akan masukkan ke sini nih jika mau terasa tapenya itu ya jangan terlalu lembut ya karena saya waktu mukus ketannya terlalu matang jadi tapenya kayak gitu ya tapi ya tetap aja kenyal jika mau pakai ketan hitam silahkan juga tapi jadi hitam sekali nah ini saya masukkan ya ya tanya sendiri jawab sendiri capek sendiri dan sekarang ratakan terus tunggu dingin kalau udah dingin bisa dibentuk taruhkan dalam plastik atau gimana gitu ya dalam plastik kayak permen gitu bungkus nah itu kan bikinnya lama ya oke udah gini kalau mbak-mbak dan ibu saya bikin tuh ketannya masih terlihat gitu nah ini jadi seperti jenang gak apa-apa pokoknya prosesnya seperti itu ya kalau masak ketannya jangan terlalu matang ya saya kan nyambi oke biar dingin nanti ketemu lagi dengan saya saat saya bungkusin tuh gampang ya hmm bilang alafi mbak nih gitu oke terima kasih nah ini udah mau aku bungkusin tuh agak lembut ya tapi enak banget nah ini plastiknya udah aku potong-potong sekarang anakku bungkus aku taruh sini aku taruh di kulkas jadinya udah dingin sekali ini mbak saya bikin 2 bulan lebih masih oke loh enggak melekatkan ini enggak melekatkan ini selamat menikmati aku taruh di kawasan aku taruh di kawasan aku taruh di kawasan aku taruh di kawasan ini aku taruh di kawasan aku taruh di kawasan aku taruh di kawasan aku taruh saya taruh di kawasan ok minera kat sayang i ditawas It tastes funny It's like a candy, right? It tastes okay Now when these candy is in Hong Kong It's a good candy It's a good candy It tastes like a Indonesian candy Yeah, it's kind of good What did you add in it? Pineapple I don't like pineapple I like pineapple In Hawaii, you can wiggle the tree And you get three pineapples That's true Really? Yeah It's a different style Well, we hope that is true Okay, I don't know why there's limes In here For the limes There are limes Are you having fun with your girls? We're eating Do you know how happy mom is That the girls are making this with you? Almost done I'm happy This is very important for your mom to make these things Why are you eating so much? Who, Cassandra? She's a gutter gutbuster like her dad Good night Good night to girls And mom and girls Good night Thank you Thank you Not Easter In the video Kali ini Saya tidak menyuntumkan Pak Demang di dalamnya Pak Demang juga suka ini Kue matumongso Sudah makan semalam Tapi sekarang lagi kerja Tuh Ini sudah dingin Eh, sudah dingin Sudah di suhu ruang Kan waktu dipotang Aku masukkan kulkas Enak sekali Terima kasih.